Halo pemirsa, Nohub News hadir dengan topik seru. Internet, Smengi China, revolusi digital atau kesenjangan baru. Ayo telusuri terobosan teknologi ini. China telah mengguncang dunia dengan peluncuran jaringan internet 10G pertama pada 2023, menawarkan kecepatan unduh hingga 10 gigabit per detik, mengunduh film 4K 50 di gigabyte dalam hitungan detik. Diluncurkan di kota futuristik Xiong'an, teknologi ini menjanjikan terobosan di bidang AI, Metaverse, dan Smart City. Namun, dibalik kemegahan, muncul pertanyaan. Apakah internet 10G akan memajukan umat manusia, atau justru memperlebar jurang ketimpangan digital dengan negara seperti Indonesia yang masih berjuang dengan kecepatan 30-100 mbps? Mari kita jelajahi keunggulan, dampak, dan kontroversi jaringan 10G China. Terobosan internet 10G, kecepatan tanpa batas. Jaringan 10G, berbasis teknologi 10G PON, Passive Optical Network, adalah lompatan besar dari 5G atau fiber optik konvensional. Diluncurkan di Xiongan, Provinsi Hebei, pada akhir 2023, jaringan ini mencatat kecepatan unduh 9844 mbps, unggah 1.008 mbps, dan latensi hanya 3 mili detik. Sebagai perbandingan, kecepatan internet rata-rata global pada 2024 adalah 845 mbps, dan di Indonesia hanya 30, 100 mbps, 100 kali lebih lambat. Dengan 10G, pengguna bisa mengunduh game 100GB dalam 10 detik, streaming konser holografis 3D tanpa lag, atau menjalankan aplikasi AI kompleks secara real-time. Proyek ini adalah hasil kolaborasi raksasa teknologi China dan operator telekomunikasi dengan Xiongan sebagai laboratorium inovasi. Dirancang sebagai kota pintar, Xiongan mengintegrasikan 10G untuk mendukung sistem transportasi otonom, rumah pintar, dan layanan publik berbasis data. Salah satu contoh nyata, dokter di kota besar bisa melakukan operasi jarak jauh dengan latensi 0,2 mili detik, memungkinkan intervensi medis presisi di daerah terpencil. Di sektor hiburan, 10G memungkinkan pengalaman metaverse imersif seperti menjelajahi dunia virtual dengan detail ultra-realistis. China berencana memperluas 10G kejutaan rumah tangga hingga 2026, dengan target 80 persen kota besar terhubung. Untuk daerah terpencil, rencana peluncuran 10.000 satelit Skynet 10G akan memastikan konektivitas global menyaingi Starlink milik SpaceX. Investasi besar, diperkirakan 200 miliar dolar hingga 2030, menunjukkan ambisi China untuk mendominasi infrastruktur digital dunia, keunggulan teknologi dan dampaknya. Internet 10G menawarkan manfaat revolusioner, AI dan Big Data. Kecepatan 10G memungkinkan pemrosesan data besar secara instan, mendukung pelatihan model AI kompleks untuk prediksi cuaca, analisis pasar, atau penelitian medis. Misalnya, AI kesehatan bisa mendiagnosis penyakit dalam hitungan detik dengan akurasi 99.8%. Smart City Kota seperti Songan menggunakan 10G untuk mengelola, lalu lintas, energi, dan keamanan secara real-time. Sensor IoT yang terhubung 10G bisa mengurangi kemacetan hingga 30% dan emisi karbon hingga 15%. Metaverse dan hiburan 10G memungkinkan pengalaman VR-AR tanpa lag, seperti kelas virtual interaktif atau konser tiade di rumah. Industri game diprediksi tumbuh 25% berkat 10G. Ekonomi digital Dengan 10G, bisnis kecil bisa mengakses cloud computing canggih, meningkatkan efisiensi dan daya saing. E-commerce China, misalnya, melaporkan peningkatan transaksi 20% di kota dengan 10G. Dampaknya meluas ke pendidikan, di mana siswa bisa mengakses simulasi pembelajaran berbasis AI atau kemanufaktur dengan robot otonom yang dikendalikan melalui 10G. Secara global, 10G bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital hingga 5 triliun dolar pada 2030, menurut proyeksi 2024, tantangan dan ketimpangan digital. Meski mengesankan, internet 10G menyoroti kesenjangan teknologi global. Di Indonesia, misalnya, 40% penduduk di daerah terpencil masih kesulitan akses 4G, apalagi 5G yang hanya ada di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kecepatan internet rata-rata Indonesia 100 kali lebih lambat dari 10G Cina, dengan latensi sering melebihi 50 milidetik. Di Ambon atau Papua, jaringan sering putus, menghambat pendidikan daring atau bisnis digital. Sementara Cina menargetkan 80% cakupan 10G pada 2026, Indonesia baru berencana memperluas 5G ke 20 kota pada 2028. Ketimpangan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga akses dan keterampilan. Implementasi 10G membutuhkan infrastruktur mahal, kabel fiber optik, pusat data, dan tenaga ahli yang sulit dijangkau negara berkembang. Biaya berlangganan 10G, meski terjangkau di Cina, sekitar 50 dolar bulan, jauh di atas kemampuan warga di negara dengan pendapatan rendah. Selain itu, hanya 15% tenaga kerja Indonesia terampil dalam teknologi digital, dibandingkan 40% di Cina, menurut data 2024. Tanpa investasi besar dalam pendidikan dan infrastruktur, negara seperti Indonesia berisiko tertinggal dalam ekonomi digital. Kontroversi geopolitik dan etis. Keunggulan 10G Cina memicu kekhawatiran geopolitik. Dengan menguasai teknologi jaringan, Cina bisa mendominasi standar digital global, dari protokol Nang-G hingga keamanan data. Negara-negara barat, seperti AES, khawatir tentang potensi pengawasan melalui infrastruktur Cina, mengingat sejarah kontroversi perusahaan teknologi Cina. AES dan Jepang sedang mengembangkan 10G, tetapi tertinggal setidaknya dua tahun, dengan proyek komersial baru diharapkan pada 2026. Ini memperkuat narasi perlombaan teknologi, yang bisa memecah ekosistem digital global menjadi blok timur dan barat. Di dalam Cina, fokus pada 10G juga menuai kritik. Beberapa aktivis menyoroti bahwa dana besar untuk 10G, 200 miliar dolar, seharusnya dialokasikan untuk isu mendesak, seperti kemiskinan pedesaan atau polusi. Kualitas udara Cina masih 30% di bawah standar WHO. Ada pula kekhawatiran tentang privasi. 10G memungkinkan pengumpulan data masal untuk AI pengawasan, seperti sistem kredit sosial Cina, yang memantau perilaku warga. Di media sosial, netizen global terbagi. Cina memimpin masa depan. Tulis seorang pengguna. Sementara lainnya berkata, ini cuma memperlebar jurang. Negara miskin cuma jadi penonton. Implikasi untuk Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia, internet 10G adalah panggilan untuk bertindak. Tanpa akselerasi infrastruktur, seperti perluasan kabel fiber palaparing atau pelatihan digital masal, Indonesia bisa kehilangan daya saing di ekonomi global. Saat ini, hanya 25% desa di Indonesia punya akses internet stabil, dan program 5G terhambat biaya tinggi, diperkirakan 20 triliun rupiah per tahun. Pemerintah perlu bermitra dengan sektor swasta dan negara maju untuk mengejar ketertinggalan, seperti melalui transfer teknologi atau subsidi konektivitas. Secara global, 10G bisa mendorong inovasi, seperti telemedicine atau pendidikan berbasis AI, tetapi juga memperdalam ketimpangan. Negara berkembang harus fokus pada infrastruktur, memperluas jaringan fiber dan libG sebagai langkah menuju 10G. Pendidikan, melatih tenaga kerja di bidang AI, cloud computing, dan keamanan siber. Regulasi, memastikan akses internet merata dan melindungi privasi pengguna. Namun, ada risiko bahwa manfaat 10G terkonsentrasi di negara maju meninggalkan negara berkembang sebagai konsumen, bukan inovator. Misalnya, 70% patent 10G global dimiliki oleh perusahaan China dan AES menunjukkan dominasi teknologi yang sulit ditembus. Solusi, menjembatani kesenjangan Untuk memanfaatkan 10G tanpa memperlebar kesenjangan, dunia perlu kolaborasi. Transfer teknologi, negara maju bisa berbagi keahlian 10G dengan negara berkembang melalui kemitraan, seperti ASEAN Digital Framework. Investasi inklusif, dana internasional, seperti dari Bank Dunia, bisa membiayai infrastruktur digital di daerah terpencil. Pendidikan digital, program risk killing global, seperti yang dilakukan Singapura, bisa melatih jutaan pekerja untuk era 10G. Etika digital, regulasi global diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan 10G, seperti pengawasan massal atau monopoli data. Indonesia bisa mengambil inspirasi dari negara seperti India, yang meluncurkan program digital India untuk menghubungkan 600 ribu desa dengan fiber optik. Dengan komitmen serupa, Indonesia bisa mempersiapkan diri untuk era 10G, meski dimulai dari 5G. Mengapa Anda harus peduli? Internet 10G Cina adalah cermin masa depan digital, penuh peluang, tetapi juga risiko ketimpangan. Ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang siapa yang menguasai teknologi dan siapa yang tertinggal. Apakah 10G akan menyatukan dunia dalam inovasi atau menciptakan jurang baru? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap. Benarkah ini revolusi digital untuk semua? Atau hanya kemenangan sega lintir negara? Ambil langkah, pelajari teknologi, tuntut akses merata, dan jadi bagian dari masa depan. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk topik seru lainnya. Terima kasih. Terima kasih.